kemudian antum melalui proses kehidupan dididik sama orang tua diajarin sama orang tua ada sebagian diantara kita yang mungkin dibuang sama orang tua ya ada orang tua yang jahat ada orang tua yang bolim tapi subhanallah itu tidak merubah posisi antum sebagai anak tidak akan merubah walaupun antum punya orang tua yang dolim, tetap itu bapak antum itu ibu antum ya kemudian Allah berikan hidayah kepada kita kita bisa belajar walaupun banyak perjuangan yang harus kita lakukan tapi intinya penghuni surga tak kalah masuk surga pujian yang mereka panjatkan bagi Allah mereka mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat masuk surga untuk dapat menikmatin keabadian yang penuh dengan nikmat dan tidak ada satu pun kesusahan di sana dan kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah kepada kami tidak mungkin kita dapat hidayah tidak mungkin bisa masuk surga maka kita bersyukur kepada Allah azza wa jel tak kalah kita saat ini hari ini berada di taman-taman surga yang tadi ketika antum semua meninggalkan rumah antum dengan niat untuk belajar apa kata Nabi SAW barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga kita ini yang ada disini duduk bersama antum kadang-kadang gak kenal dengan yang di kanan antum kalau yang di kanan antum itu masya Allah bos di sebuah perusahaan besar tapi yang tahu antum melihat dia ini lututnya kok nyentuh lutut ana ya gak ada tempat lain seperti itu kita saudara disini kita duduk bersama punya satu tujuan yang kita gak pernah berhenti meminta kepada Allah semua yang ada di tempat ini dan seluruh manusia yang beragama Islam setiap hari 17 kali minimal dia berdoa dengan doa kita kita mengatakan yang hidup Islam belum tentu mati Islam yang tumbuh besar menghafal Al-Quran belum tentu mati hafalan Al-Quran yang masih ada bersama kita sedang berada di arena perjuangan maka terus berdoa memohon kepada Allah Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk isteri isteri beliau untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meributin kita bersama mereka amma ba'ad apa tema kita dari rumah kita mulai dari rumah kita mulai iya semua datang ke tempat ini sebagian dari rumah milik orang tuanya sebagian dari rumah kontrakan coba angkat tangan yang rumahnya masih kontrak enggak semuanya ternyata jama'ah semua rumah kita itu rumah kontrakan mana yang punya rumah di muka bumi ini milik Allah semua yang di langit dan di bumi kita enggak punya apa-apa rumah yang tempat antum keluar itu ngontrak bentar lagi antum akan diusir sama yang punya rumah itu kalau antum enggak mau keluar dengan kerelaan dari hati antum akan dikeluarkan dengan paksa pernah melihat orang yang harus dipopong sama anaknya sama keluarganya dikeluarkan dari rumah maka yang pertama anak ingin semua memiliki keyakinan yang sama bahwa kita berada di rumah kontrakan bahwa kita tidak punya apa-apa semua fasilitas yang ada hanya dipinjamkan kepada kita akan ada waktunya antum harus mengembalikan pinjaman itu jantung yang berdetak itu juga pinjaman satu saat akan diambil dan siapapun yang di muka bumi ini yang punya kekuatan kekuasaan kekayaan enggak akan bisa menahan ketika jantung dia harus diberhentikan berhenti setelah kita punya keyakinan yang sama kita mulai kajian ini ada sebuah doa yang doa ini diriwayatkan sampai kepada Nabi Dawud alaihissalam juga ada riwayat yang mengatakan doanya Rasul s.a.w. Nabi berlindung dari lima hal yang pertama beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minjarisu ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk kita punya rumah kita punya tetangga bagaimana hidup antum kalau tetangga antum jahat pernah baca berita seorang tetangga seorang tetangga yang buang kotoran di rumah tetangganya bertahun-tahun kalau cuma kotoran itu kita tinggal bersihkan tapi bagaimana kalau tetangga kita melemparkan sesuatu yang merusak anak kita merusak masa depan jadi bicara berlindung dari tetangga yang buruk ini sikapnya yang buruk perilakunya yang buruk akhlaknya yang buruk akidahnya yang buruk semua yang dapat merusak rumah tangga kita nantinya makanya kalau bicara tetangga istrinya fir'aun ini ada hadiah enggak dimana hadiahnya anda enggak melihat ada hadiah di sini banyak pertanyaannya siapa yang hafal doa istrinya fir'aun itu yang angkat tangan silahkan mas bisa ke mikrofonnya maju ke mikrofon nama domisi li kemudian jawabannya bismillah nama anda musyafa dari jakarta utara priuk doanya doanya masya Allah artinya apa ya Allah bangunkanlah bangunkanlah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim masya Allah kasih hadiahnya masya Allah ada pilih kasih dua hadiahnya dia sudah enggak usah dipilih kasih dua nanti kurang kita ambil lagi doanya benar artinya yang kurang tepat anda bisa bayangin ya bagaimana istrinya fir'aun ini emak-emak yang ada di atas disana karena semua dimulai dari rumah Asia binti muzahim ini hidup bergelimangan harta segala fasilitas dia dapatkan segala penghormatan dia dapatkan hidupnya indah nyaman tapi ternyata dia ingin yang lebih indah dari itu karena dia tahu seindah apapun rumah yang dia tempatin bukan rumah dia tadi ngontrak rumahnya dan dia juga tahu dia enggak akan lama kalau enggak hari ini mati besok pasti mati maka tatkala dia memilih untuk mencari rumah yang abadi dia mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa anna musa rasulullah dia disiksa dikeluarkan dari rumah diletakkan di bawah terik matahari dan kita tahu perempuan ini paling takut kena matahari betul mak sunblock skincare anak kemarin ke Papua pulang dari sana anak kok jadi hitam karena matahari kena matahari kita paling takut ini istrinya Firaun disiksa di bawah terik matahari diderah dipukul dia hanya berdoa mengatakan Rabbib nili indah ya Allah ya wahai Rabku bangunkan buat aku disisimu ini yang namanya tetangga baitan rumah di surga tapi dia minta persyaratan sama Allah dia minta bertetanggaan sama Allah karena jamaah semua jadi indah kalau antum punya tetangga yang baik anak-anak kita pun akan mendapatkan pendidikan yang baik berangkat ke rumah tetangga pulang Masya Allah anak kita cerita sesuatu yang indah kapan hari anak punya anak pulang ngomongnya kasar kata-katanya buruk anak ngomong ini gak dapet di rumah anak tanya dapet dari mana anak kampung wajar sesuai dengan tetangga maka beliau berlindung nabi kita Muhammad dan kalau antum kumpulkan doa-doa nabi nanti anak akan minta teman-teman mengumpulkan doa nabi yang berkaitan dengan minta perlindungan minta berlindung dari ini berlindung dari ini berlindung dari banyak sekali kenapa? karena kita menghadapi masalah dalam hidup ini maka yang pertama diminta dimulai dari rumah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk yang kedua kalau tadi ini luar rumah nabi ingin rumahnya indah dalam rumahnya belum mengatakan Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyid ya Allah aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya coba antum melihat mana yang beruban sebelum waktunya angkat tangan kita kasih hadiah nah macam kayaknya enggak boleh jadi istrinya yang beruban sebelum waktunya tapi lebih cepat bapak-bapak berubannya apa ibu-ibu bapak-bapak ya karena mikirin mama ini ijemah berlindung kenapa kalau punya istri yang membuat suaminya beruban sebelum waktunya bagaimana dengan anak-anak antum bisa bayangin bapaknya aja enggak kuat semangat istrinya gimana anak-anaknya melihat emaknya makanya sebagian anak itu masya Allah senang banget kalau emaknya tidur tenang ntar emak bangun kita tidur mereka mungkin berpikir seperti itu makanya ada sebagian suami yang dia enggak mau pulang ke rumahnya kecuali bakdal isya ribut nih istrinya datang ke anak ini suami anak anak ngelihat gaya istrinya dia cerita suami anak pulangnya selalu malam jam 9 kadang ini anak ngomong sama suaminya bang kenapa bang ustaz anak itu terus terang pulang nunggu anak-anak tidur soalnya anak mau berantem sama emaknya emaknya ini bakal nunggu di depan pintu ntar tanya dari mana ngapain ini itu asan anak-anak sudah tidur ini bapak yang bijak juga cuma akhirnya menurut istrinya suaminya gak benar padahal suaminya ingin menyelamatkan rumahnya perlu diselamatkan ada anak disitu ada anak disana kalaupun kau harus ribut sama suamimu jangan sampai anak itu melihat keributan kalau bisa jangan ribut nanti pernah ribut sama istri pernah diapain istri nanti nasehatin gak sampai digampar anak tadi dapet WA tadi sebelum kesini dapet WA WA itu membuat anak kata orang Jawa ngelus dodo ini bertanya Ustaz mau bertanya Ustaz dalam syariat apakah benar diperbolehkan menghajar menghajar itu memboikot istri dan menghajar istri saat istri tidak taat dihajar ditonjok bagian kepala ditampar dicekik sampai kejang-kejang susah nafas Allah wakbar ini bukan istri antum kan bukan Alhamdulillah kalau gitu soalnya yang bikin lebih parah jamaah dibawah dia ngomong ini setelah dia ngomong itu dia ngomong terakhir padahal suami anak adalah seorang daib ustaz ana jadi lemes sama apa istri ana tapi enggak insyaallah enggak kayak gitu itulah jamaah semua dimulai dari rumah rumahnya benar antum keluar rumah makanya kenapa nabi alaih ketika mengatakan orang yang terbaik di antara kalian dan paling baik sama istrinya karena dimulai dari sini orang baik itu dari sini mulainya bukan dari tempat kerja bukan dari tempat sekolah enggak makanya beliau berlindung dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya istri itu diciptakan untuk kedamaian dan sang istri menikah untuk mendapatkan naungan jadi istri memberikan kedamaian suami memberikan naungan tapi kadangkala kedamaian enggak dapat naungan jadi panas makanya sampai ada seorang suami mengatakan wallah rumah anak kayak neraka kayak pernah masuk neraka aja dia dari dia kayak gitu kayak pernah masuk neraka kenapa karena dia panas terus kok di rumah bawaannya anak daripada di rumah ikut kajian boleh jadi yang soft pertama ini karena kepanasan di rumah nyasan kajian dingin boleh jadi kayak gitu karena dia ingin yang dingin dingin itu yang kedua yang ketiga dan aku belindung kepadamu dari anak yang jadi penguasa atas diriku ini sebenarnya orang tua ketika punya anak ingin punya anak yang berbakti tapi ternyata anaknya ngatur orang tua anaknya nyuruh nyuruh orang tua kadangkala orang tua kita itu jamaah tidak berpendidikan tinggi orang desa keinginannya juga tidak banyak tapi takkala engkau sukses kesuksesanmu adalah kesuksesan orang tua jangan mengatakan aku enggak ini loh orang tua makanya terkadang ada orang tua yang dipanggil dari kampung hidup di kota besar Jakarta bapaknya dijadikan pesuruh disuruh ini disuruh itu jangan engkau umur 60 tahun dan punya bapak umur 80 tahun manggilnya apa ayah bapak kenapa muncul orang enggak kepingin punya anak atau anak-anak durhaka kayak gitu kayaknya enggak enggak ada yang mungkin berpikir enggak punya free child enggak anak enggak menikmatin hidup enggak kita itu butuh sama anak anak itu zinatul hayat dunia Allah perhiasan kehidupan dunia makanya kadangkala kalau kita melihat anak-anak kita ya Allah atau melihat orang yang enggak punya anak kesian dia kepingin punya anak makanya yang punya anak berdoa berlindung mohon sama Allah agar tidak dikasih anak yang jadi penguasa atas orang tuanya siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan sesudah punya anak yuk nah fable ada mic disitu silahkan berdiri ke mikrofonnya nama domisili kemudian jawaban silahkan berdiri berdiri disitu bukan micnya dikasih inantum dia hanya suruh berdiri 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 oh anaknya lagi tidur Masya Allah siap-siap fable assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Adi Setiawan dari Depok doanya Rabbah Nangfirli Wali-Walidaya Walil-Mu'mini Rabbah Nangfirli Wali-Walidaya Walil-Mu'mini Yaumayakum Hisab belum punya anak tuh oke ketika minta anak apa doanya Rabbah Nangfirli Mukima Salah Wa Min Zuryati War Rabah Kewadak Wabal Doa Gak apa-apa kasih dia Rabbih Habli Min Salihin Doa Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak Beliau mengatakan Rabbih Habli Min Salihin Rabbih Habli Min Salihin Berapa tahun Nabi Ibrahim membaca Doa Nah Siapa yang mau jawab Ya Berapa tahun Sampai umur 86 tahun Bayangin Jemaah Gak berhenti berdoa seorang Nabi mengatakan Rabbih Habli Min Salihin Bayangin Beliau umur 30 tahun mungkin sudah doa minta itu 40 tahun doa Rabbih Habli Min Salihin Umur 50 tahun Rabbih Habli Min Salihin Umur 60 tahun Rabbih Habli Min Salihin Umur 70 tahun Rabbih Habli Min Salihin Umur 80 tahun Rabbih Habli Min Salihin Baru dikasih sama Allah umur 86 tahun Kita kayaknya sudah berhenti berdoa Kayaknya gak dikasih Sudah seudhon sama Allah Kita bicara mulai dari rumah Antum melihat Antum doa buat rumah Antum Rabbih Habli Min Salihin Sedangkan kita sekarang melihat banyak orang itu dari awal nikah bukan Min Salihin Anak Kepingin Anak Anak yang ganteng Ganteng Cantik Cantik Jadi dia menikah untuk memperbaiki keturunan Fisik Fisik Bukan bicara tadi Solihin Enggak Dia bicara Ya Kalau dia ketemu orang Oh Masya Allah Tampan banget anaknya Kayak bapaknya Ya Anak cari emaknya jauh Sampai Seperti itu Ada yang mereka cari emaknya jauh Keluar Biaya Banyak Sekali Demi Mendapatkan Keturunan Yang Bagus Secara Fisik Lihat Nabi Ibrahim Rabbih Habli Min Salihin Keluar Nabi Ismail Doanya Berubah Tadi Salah Satu Doanya Allah Sebutkan Di Surat Ibrahim Yang Pertama Beliau mengatakan Rabbih Jal Hada Al Balada Aminan Wajun Nubani Wabani An Na'budal Asnam Belum minta Ya Allah Jadikan Negeri Ini Negeri Yang Aman Dan Hindarkan Aku Dan Anak Ya Allah Jadikan Aku Orang Yang Mendirikan Sholat Beliau Sudah Punya Anak Maka Doanya Dan Dari Anak Keterunanku Ya Allah Jadi Terus Seperti Itu Maka Anak Ingin Semuanya Mengkondisikan Rumahnya Antum Punya Istri Antum Punya Pasangan Hidup Doa Supaya Pasangan Hidup Jadi Orang Sholeh Punya Anak Sebelum Punya Anak Doanya Punya Anak Doa Minta Sama Allah Dijaga Anaknya Dari Kesirikan Dijadikan Anaknya Terus Mendirikan Sholat Jadi Jangan Hanya Memikirkan Diri Antum Ketika Berdoa Atau Jangan Sampai Doa Antum Hanya Untuk Dunia Anak Anak Kita Dan Itu Kebanyakan Yang Terjadi Sekarang Kalau Bicara Doa Apa Kebanyakan Mudah Mudah Anak Lulus Kuliah Kemudian Dapat Kerjaan Gajinya Tinggi Dapat Istri Yang Cantik Urusan Dunia Maka Tolong Semuanya Sekarang Dirubah Doa Baca Doanya Nabi Ibrahim Ujudubni Wabani Anak Budal Asna Setiap Antum Doa Terus Anak Itu Disebutkan Dengan Harapan Tadi Dari rumah Kita Mulai Semuanya Ketika Anak Anak Sekarang Jamaah Ada Orang Tua Yang Memang Tidak Bener Mendukung Anaknya Untuk Tidak Bener Kalau Kita Bicara LGBT Ada Orang Yang Mengatakan Tidak Apa Anak Dia Suka Sama Laki Laki Anak Ngomong Yang Salah Satu Rumah Yang Satu Kemudian Yang Keempat Beliau Berlindung Allahumma Ini Auzubika Min Malin Yakunu Aliyya Azaban Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Harta Yang Jadi Azab Buat Aku Bayangin Ya Orang Itu Bekerja Kepingin Dapat Uang Kepingin Menikmatin Apa Yang Dia Dapatkan Tapi Ternyata Enggak Itu Harta Dibawa Ke Rumahnya Bikin Dia Tidur Bikin Dia Ribut Sama Istrinya Bikin Ribut Sama Anak Anak Karena Hasil Yang Haram Kadang Kadang Dia Enggak Peduli Yang Penting Bertambah Lagi Hartaku Bertambah Lagi Harta Jadi Azab Maka Sebagian Di Azab Di Dunia Dengan Hartanya Sebelum Di Akhir Siapa Yang Pernah Tidur Di Ranjang Harga 100 Juta Anak Pengen Nyoba Apa Kalau Tidur Sana Langsung Mimpinya Langsung Kemana Ternyata Tidur Nyaman Itu Enggak Harus Pakai Ranjang Tidak Antum Wallah Kajian Ini Duduk Tidur Gimana Khotib Jumat Itu Duduk Masya Allah Antum Gak Perlu Gak Perlu Cari Ranjang Yang Bagus Enggak Datang Ke Masjid Lihat Khotib Bismillah Mahu Sudah Nikmat Sudah Nikmat Maka Enggak Usah Mikir Cari Ranjang Masalahnya Orang-orang Itu Enggak Pernah Datang Kajian Akhirnya Dia Mikir Oh Kayaknya Perlu Ranjang Yang Mahal Supaya Tidurnya Nyaman Datang Ke majelis Ilmu Jadi Tidur Itu Ada Yang Dari Allah Ada Yang Dari Syetan Sebagian Orang Kalau Datang Ke Majelis Ilmu Itu Masya Allah Semangat Dia Dari Sana Tapi Pas Duduk Mulai Perih Berlindung Kepada Allah Dari Harta Yang Menjadi Adab Membuat Hidu Antum Tentera Dan Itu Banyak Terjadi Karena Hasilnya Tidak Halal Kata Nabi Akan Datang Satu Masa Kepada Manusia Dia Tidak Peduli Dari Mana Dia Dapat Harta Halal Haram Tidak Tidak Pulis Kalau Anda Berfikir Coba Kita Renungkan Bersama Kebutuhan Manusia Berapa Banyak Kalau Kita Bicara Rumah Kita Butuh Rumah Berapa Kamar Antum Sudah Nikah Punya Anak Berapa Kasihkan Ini Yang Sof Pertama Ini Terlalu Ditanya Sudah Berisi Tapi Belum Punya Anak Sudah Isi Belum Sudah Isi Sudah Beristri Tapi Belum Punya Anak Dalam Proses Masya Allah Antum Merencana Kau Pengen Punya Rumah Berapa Kamar Sekarang Sudah Punya Rumah Masih Tinggal Sama Ibu Alhamdulillah Kalau Mau Punya Rumah Sendiri Berapa Kamar Antum Tiga Tiga Anak Berapa Tiga Berarti Anak Empat Jangan Empat 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 Kasih Adi Anak Sering Sampaikan Di Berulang Ulang Jemaah Ini Kalau Bicara Anak Tadi Kita Berlindung Dari Anak Yang Menguasain Orang Tuanya Tapi Kita Minta Anak Yang Soleh Makanya Nabi Al-Sulat Ketika Nyuruh Memilih Istri Pilih Istri Yang Banyak Anak Kenapa Dari Rumah Kita Bangsa Kita Ini Negara Indonesia Ini Hanya Kumpulan Rumah Rumah Makanya Tadi Antum Bicara Kebutuhan Harta Sudah Anak Butuh Punya Rumah Mungkin Kalau Memang Antum Berpikir Anak Pengen Punya Anak 27 28 Masya Allah Ini Mungkin Buat Sekarang Aneh Tapi Orang Dulu Gak Aneh Anak Sering Sampaikan Di Bondowoso Ada Seorang Ustadz Ustadz Ini Pengeluarannya Pasti Pemasukannya Gak Pasti Punya Anak 28 Dari Satu Istri Gimana Antum Rencana Berapa Terinspirasi Anak Insya Allah Itulah Ketika Istrinya Tidak Membuat Suami Beruban Aman Istrinya Ngomong Punya Anak Bismillah Bismillah Anak Bismillah Tapi Ada Istri Yuk Punya Anak Enak Anak 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 Tanah Sebelah Kosong Antum Berfikir Mau Bangun Rumah Lagi Di Sebelah Ini Maka Ingat Bicara Harta Tadi Kebutuhan Antum Terbatas Tapi Kemauan Manusia Gak Ada Batas Dan Yang Dibuat Oleh Manusia Ini Hanya Untuk Kemauannya Yang Sementara Yang Kelima Beliau Berlindung Dan Aku Berlindung Dari Kawan Yang Pandai Bermakar Jangan Salah Pilih Kawan Boleh Jadi Kawan Antum Yang Merusak Rumah Tangga Antum Ini Emak Emak Jangan Salah Pilih Kawan Matanya Selalu Memperhatikan Aku Melihat Aku Terus Hatinya Terus Ngawas Aku Kalau Dia Lihat Kebaikan Dia Kubur Kebaikan Kalau Lihat Keburukan Dia Sebarkan Kepada Orang Lain Ada Orang Orang Seperti Maka Nasihat Ana Untuk Menjaga Rumah Ini Tolong Jangan Salah Berkawan Ibu Ibu Juga Seperti Itu Masalah Di rumah Subhanallah Rasulullah Sallallahu Itu Pernah Menceraikan Istrinya Siapa Nama Istri Yang Pernah Menceraikan Nabi Sallallahu Hafsa Kasih Hadiyah Kenapa Kenapa Wallahu A'lam Iya Jawabannya Wallahu A'lam Sebagai Ulama Makan Oh Mungkin Karena Ini Oh Mungkin Karena Ini Mungkin Karena Ini Ada Banyak Kemungkinan Yang disebut Kali Para Ulama Tapi Tidak Ada Yang Pasti Kenapa Karena Nabi Tidak Menjadikan Rumahnya Seperti Kaca Yang Bisa Dilihat Sama Semua Masalahan Orang Tau Tapi Sebagian Kita Punya Masalah Satu Kampung Tidak Kalau Kalau Dia Dapat Kawan Yang Buruk Nasihat Pertama Dia Udahlah Mumpung Masih Muda Tinggalin Suamimu Banyak Laki-laki Yang Baik Subhanallah Disini Kenapa Dalam Menjaga Rumah Kita Perlu Tidak Salah Berkawan Al-Qabi Shuray Al-Qabi Shuray Ini Salah Seorang Ulama Yang Menjadi Hakim Pada Waktu Itu Dia Sempat Menikah Dengan Seorang Wanita Ketika Dia Sudah Nikah Belum Masuk Belum Kumpul Sama Istrinya Dia Mulai Berfikir Ya Allah Anda Dengar Qabilah Istrinya Itu Bukan Qabilah Yang Baik Keras Kepala Ini Macem-macem Sampai Dia Ingin Membatalkan Pernikahan Tapi Dia Mengatakan Udahlah Ana Coba Udah Masuk Nanti Kalau Memang Dia Baik Ya Ana Lanjutkan Kalau Dia Enggak Baik Ya Sudah Mau Gimana Lagi Subhanallah Di Malam Pertama Ketika Suaminya Menyentuh Istrinya Kata Istrinya Ada Rizik Tunggu Dulu Kata Dia Tunggu Dulu Kata Dia Ini Ruwet Ini Sudah Tanda-tanda Kerutan Di Malam Pertama Ternyata Istrinya Enggak Istrinya Baik Banget Istrinya Mengatakan Ya Aba Umayah Aku Ini Enggak Kenal Sama Engkau Aku Tidak Tau Apa Engkau Sukai Apa Engkau 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 Aku Engkau Tolong Jelaskan Kepada Aku Itu Suaminya Langsung Memberikan Penjelasan Ketika Suaminya Memberikan Penjelasan Ada Sesuatu Yang Dilupakan Sama Suami Tetangga Sama Kawan Dia Tanya Tetangga Tetanggamu Siapa Yang Aku Boleh Bergaul Dengan Mereka Dan Siapa Yang Aku Tidak Boleh Bergaul Dengan Mereka Apa Kata Suaminya Bani Fulan Engkau Bergaul Sama Mereka Bani Fulan Jangan Karena Kita Tahu Artinya Istri Kita Kita Bawa Dari Rumah Orang Tuh Yang Ketempat Kita Dia Tidak Kenal Sama Orang Orang Di Sekitar Kita Boleh Jadi Disitu Ada Penyakit Yang Merusak Rumah Kita Maka Jangan Salah Pilih Tetangga Jangan Salah Pilih Pasangan Hidup Jangan Salah Berdoa Meminta Anak Jangan Salah Mencari Harta Dan Jangan Salah Mencari Kawan Insyaallah Rumah Kita Akan Terjaga Dan Sekarang Fitnah Itu Masuk Ke Dalam Rumah Lewat Genteng Ini Jangan Nabi Al-Sulat Tosam Pernah Menyebutkan Akan Datang Fitnah Yang Tadkul Kullabayt Fitnah Yang Masuk Ke Setiap Rumah Kalau Orang Tua Tidak Mengkondisikan Rumah Tangganya Anak Jadi Korban Orang Tua Harus Berkorban Antum Bekerja Capek Lelah Tapi Halal Sedikit Dapat Berikan Kepada istri Al-Hassal Basri Pernah Belanja Sama seseorang Di sebuah Pasar Ini Orang Kalau Jualan Kalau ada Yang jualan Selalu Mengatakan Wallah Demi Wallah Wallah Ini Barangnya Kayak Gini Macem-macem Dia Ditinggal Sama Al-Basri Pindah Ketuku Lain Beli Sudah Beli Setahun Kemudian Ketemu Lagi Sama Orang Ini Udah Nggak Sumpah Sumpah Lagi Wallah Wallah Kok yang dulu Aku ketemu Sampah Kata dia Iya Kata dia Kok berubah Sekarang Nggak Pakai Sumpah Sumpah Iya Dulu Aku itu Punya Istri Yang Kalau Aku Bawa Sedikit Selalu Dicelah Kalau Bawa Banyak Ya Kurang Juga Maka Akhirnya Berdampak Kepada Dia Sikap Dia Dalam Mencari Rizki Dan Itu Kemudian Alhamdulillah Allah Matikan Istriku Aku Zuat Lagi Ini kali Dapet Istri Yang Masya Allah Kalau Aku Mau Berangkat Kerja Dikasih Nasihat Hati-hati Jangan Masukkan Yang Haram Kalau Engkau Dapat Sedikit Kita Bikin Banyak Kalau Engkau Engkau Dapat Apa-apa Aku Bantu Engkau Dengan Tenunanku Kata Istriku Jadi Aku Tenang Ini Dampak Dari Rumah Sebagian Perempuan Ngatakan Ustaz Engkak Semuanya Perempuan Engkak Perempuan Ini Kunci Perempuan Itu Madrasah Maka Syetan Itu Berusaha Untuk Merusak Dari Perempuan Dan Kita Tahu Bagaimana Kisah Nabi Adam Diturunkan Dari Surga Maka Berusaha Semua Dimulai Dari Rumah Itu Mukaddimah Dari Masya Allah Muqaddimah Udah Setengah Jaman Sendiri Masya Allah Bismillah Mungkin Pertanyaan Dari Anas Sebentar Kemudian Nanti Kita Akan Berinteraksi Dengan Jemaah Jemaah Di Teman Teman Di Tidak Hanya Laki Laki Namun Yang Perempuan Di Perempuan Sudah Disiapkan Mikrofon Nanti Para Akwat Bisa Bertanya Masya Allah Mungkin Kalau Dari Anas Sedikit Kekhawatiran Ini Yang Anda Temui Dari Pekerjaan Anda Menikahkan Banyak Orang Bantu Nikahkan Orang Anda Membantu Menikahkan Anda Bukan 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 Bantu Teman Teman Yang Laki Perempuan Untuk Menikah Insya Dengan Yang Sesuai Dengan Syari Cuma Kadang-kadang Banyak Permasalahan Yang Ditemui Baik Dari Yang Laki Laki Maupun Yang Perempuan Mereka Bilang Anda Takut Menikah Kenapa Kadang-kadang Dari Dua Kondisi Yang Mungkin Saat Ini Sering Muncul Pertama Karena Banyaknya Maraknya Perselingkuhan Yang Membuat Ujung-ujungnya Perceraian Yang Kedua Adalah Khawatir Sama Rezeki Wah Kalau Punya Istri Nanti Gimana Ya Ntar Saya Ngasih Nafkannya Gimana Gajis Saya Suma Segini Yang Istri Pun Yang Permohan Nanya Ntar Kalau Misalnya Suami Saya Saya Sama Suami Saya Nggak Bisa Kerja Lagi Ntar Suami Saya Bisa Menurut Kebutuhan Saya Nggak Ya Nah Biasanya Karena Dua Itu Yang Ngebuat Akhirnya Banyak Teman-teman Di Sini Menunda Pernikahan Menunda Pernikahan Pertama Pertama Karena Masalah Berita Perselingkuhan Di Mana-mana Kedua Masalah Rezeki Bisa Diberikan Nasihatnya Nasya Allah Jawab dari Yang kedua Yang kedua Ini menarik Yang kedua Itu Kalau yang Ngomong Orang Tidak Beriman Bantes Tapi Kalau orang Yang beriman Maka Ada masalah Dengan Keimanannya Maka Di antara Rukun Iman Itu Salah Satunya Adalah Antuk Minabil Qadari Kau Beriman Dengan Takdir Baik Dan Buruk Rizki Itu Sudah Ditentukan Sama Allah Dan Allah Itu Takkala Berbagi Rizki Itu Berdasarkan Ilmu Dan Hikmah Contohnya Gini Ada orang tua Ngasih Anaknya Duit Ngasih Banyak Banyak Akhirnya Anaknya Dirusak Tapi Allah Tadkala Berbagi Rizki Ini Allah Itu Membaginya Berdasarkan Hikmah Maka Kadangkala Kita Minta Rizki Allah Tidak Dikasih Sama Allah Tidak Dikasih Mobil Motor Terus Seperti Itu Memang Itu Yang Bermanfaat Buat Engkau Pada Waktu Itu Dan Itu Mengangkat Derajat Maka Tadkala Seorang Takut Dengan Urusan Rizki Berarti Ada Masalah Dengan Keimanan Dia Istri Kita Tidak Makan Rizki Kita Gak Ada Anak Itu Makan Rizki Orang Tuanya Makanya Di Bangsa Arab Dulu Banyak Orang Tua Bunuh Anak Karena Takut Masalah Makan Ada Yang Khawatir Ada Yang Memang Karena Kelaparan Allah Sebut Kami Yang Kasih Rizki Kepada Mereka Kami Bukan Engkau Supaya Bapaknya Sadar Engkau Engkau Gak Ngasih Rizki Sama Anak Kami Yang Rizki Waiyakum Kalian Pun Rizkinya Dari Kami Sehingga Tidak Seorang Tahu Itu Allah Yang Kasih Kenapa Dia Takut Dan Terbukti Antum Punya Mobil Pakai Pegang Alhamdulillah Satu Dua Satu Satu Waktu Bujangan Punya Mobil Kok Bisa Istri Punya Anak Jadi Punya Mobil Seharusnya Pintu Pintu Rizki Yang Paling Agung Itu Tawakal Contoh Ketika Antum Nikah Tau-tau Istri Antum Hamil Antum ini Untuk makan Ajak Susah Ketika Antum Duduk Mikir Ya Allah Ini Hamil Nanti Anak Ini Lahir Butuh Biaya Nanti Anak Harus Beli Susunya Harus Beli Popoknya Nanti Dia Sekolah Nanti Dia Kuliah Biaya Kuliah Itu Ini Masih Di Perut Anak Dia Sudah Ngitung Biaya Kuliah Nanti Biaya Kuliah Sekian Nanti Kalau Dia Skripsi Sekian Ini Orang Tawakal Serahkan Sama Allah Bukan Berarti Orang Tawakal Tidak Bekerja Bekerja Dan Kita Tidak Tau Dengan Takdir Anak Ini Mungkin Anak Ini Umurnya Tujuh Hari Antum Melihat Ada Anak Anak Yang Lahir Langsung Meninggal Bukan Tujuh Hari Tujuh Jam Kenapa Memang Tidak Ada Rizkinya Itu Anak Itu Anak Tidak Punya Rizki Maka Harus Mati Maka Tadkala Orang Meninggal Itu Meninggal Berbarengan Dengan Habisnya Rizki Dia Loh Ustaz Itu Nasi Di Piringnya Belum Habis Ustaz Iya Rizki Dia Cuma Dua Sendok Selasai Maka Perlu Ditunggu Keimanan Kemudian Jamaah Di Antara Pintu Rizki Itu Juga Nikah Ada Tiga Orang Yang Allah Berjanji Akan Menolong Mereka Salah Satunya Orang Yang Menikah Untuk Menjaga Kehormatan Dirinya Makanya Kalau Menikah Tadi Cari Istri Yang Solehah Cari Istri Yang Bisa Membantu Urusan Iman Bukan Urusan Rumah Tangga Bukan Urusan Pekerjaan Kita Banyak Berfikir Anda Mau cari Istri Yang Sudah Bekerja Paling Gak Bisa Bantuin Ana Soalnya Gaji Ana Gak Seberapa Ada yang Seperti itu Memang Dia Niat Seperti itu Karena Dia Berfikir Dari Awal Gaji Ana Gak Cukup Buat Kasih Makan Dia Maka Ana Mencari Istri Yang Juga Bekerja Padahal Dia Lupa Kewajiban Memberikan Nafkah Kewajiban Suami Walaupun Istrimu Bekerja Engkau Tetap Wajib Kasih Nafkah Mau Istrimu Kaya Raya Tetap Wajib Kasih Nafkah Maka Disini Karena Masalah Iman Jadi Ketika Seorang Beriman Bahwa Rizki Sudah Ditanggung Maka Carilah Istri Yang Membantu Suaminya Kata Nabi Sallallahu Sallam Ketika Para Sahabat Bertanya Tentang Harta Yang Paling Baik Kata Beliau Tiga Harta Yang Paling Baik Itu Tiga Sampai Mau Jawab Masya Allah Ya 6 Mikrofonnya Silahkan Berdiri Mikrofonnya Silahkan Kebelakang Nama Domisili Kemudian Jawaban Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dekatkan ke mic Jangan takut Suaranya Nama Tufail Dari Jakarta Timur Tufail Dari Jakarta Timur Fadol Tufail Udah nikah Tufail Belum Lagi cari Belum Lagi cari Enggak Belum Belum Nyari Juga Enggak Belum Rencana Nikah Kapan Secepatnya InsyaAllah Nanti Badal Duhur Atau Badal Asar Gak apa-apa Mumpung Anak Ada disini Fadol Tufail Artinya Nisan yang Berfikir Hati yang Bersyukur Sama Seorang Istri Yang Saleh Kayak Apa Istri Yang Saleh Nabi Sebutkan Kasih Hadiyah Kata Nabi Sallallahu Sallam Wazawjatun Mu'minatun Tu'inuhu Ala Imanihi Istri Yang Beriman Yang Membantu Keimanan Suaminya Dalam Suaminya Sudah Sudah Cukup Suaminya Tidak Punya Apa Yang Terjadi Gugat Ceren Ada Bicara Tadi Banyaknya Perselingkuhan Di antara Tanda-tanda Kiamat Itu Memang Wayad Haruzina Kita Ini Dekat Sama Kiamat Dunia Ini Semakin Tua Tua Terus Dihiasi Supaya Tidak Kelihatan Tuhan Tidak Ada Alasan Seorang Berzina Tidak Ada Alasan Seorang Berzina Mau Mengatakan Gimana Ustadz Anda hidup Di lingkungan Yang Seperti Ini Anda Tergoda Ini Dan Itu Tidak Ada Alasan Berzina Anda Dipaksa Berzina Tidak Ada Ada Yang dipaksa Berzina Diperkosa Ia Ada Orang Tapi Dipaksa Berzina Dia Tidak Bisa Nolak Allah mengatakan Kata Allah nikahi lah yang baik-baik Yang kalian suka dari wanita itu Dua, tiga, atau empat Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil Cukup satu Jadi kalau kau takut Menikah karena banyak yang perceraian Jadi memang boleh jadi trauma Dia dapat kawan Dapat suami yang na'udzubillah berzina Atau dapat suami yang dolim Bagaimana supaya engkau tidak seperti itu Maka yang wanita tolong jadi orang soleha Insya Allah Allah kirimkan orang soleh Insya Allah kayak gitu Kalau engkau laki-laki Kepingin dapat istri yang tidak berzina Na'udzubillah Ada cerita kawan Ya istrinya berzina sampai punya anak Na'udzubillah Salah siapa Yang bakal ditanya di hari kiamat suaminya dulu Engkau didik istrimu dengan benar apa enggak Engkau pilih istrimu benar atau tidak Jadi kalau memang khawatir menikah Karena dapat pasang atau melihat orang-orang yang bercerai Maka insya Allah lebih banyak yang tidak bercerai daripada yang bercerai Betul enggak Kemudian jamaah rahimahkumullah Kalau bicara perceraian ini Tadi yang jumlahnya enggak banyak sebenarnya dibanding dengan yang bertahan menikah Yang bertahan atau mempertahankan rumah tangganya Belum tentu rumah tangganya baik-baik juga Belum tentu di rumah tangganya ada cinta Belum tentu Boleh jadi di rumah itu ada dua Ada sabar dan syukur Di rumah itu ada iman Kadang-kadang seorang istri ditanya Mbak, mbak kok enggak gue cerai sama suami yang ngomongnya kasar Ini dan itu Dia mengatakan enggak lah deh aku mau sabar aja Belum tentu kalau aku bercerai dapat suami yang lebih baik dari dia Dia berpikir sabar Lu mbak ini masih muda itu enggak lah Ketika suaminya mati Alhamdulillah Mati sudah dia Karena memang selama ini nunggu mati gitu Dia bersabar Tapi nunggu mati Ketika suaminya mati Betul ini loh Ketika suaminya mati Ini perempuan umur 60 tahun Dia ngomong Dia bertanya Ustadz Ana denger katanya ada hadis yang menyatakan Bahwa wanita itu bersama suami yang terakhir Terus terang Ustadz Ana enggak kepingin sama suami Ana Sedangkan Ana mau nikah lagi Ana sudah umur 60 tahun Artinya ini perempuan Sampai umur 60 tahun Sabar menghadapi suami dengan akhlak yang buruk Ketika suaminya mati Dia takut ketemu suaminya di surga Aduh ketemu lagi Astagfirullah Sampai seperti kebayang dia Kebayang dia mempertahankan rumah tangga Bukan karena cinta Dia mempertahankan rumah tangga karena iman Cuma karena suaminya sudah mati Hadis itu membuat dia takut Ya Ana sampaikan Kalau suaminya masuk surga Insya Allah sudah baik gitu loh Nah Hayakumullah Itu mungkin Mungkin satu pertanyaan lagi dari Ana Sebelum kita masuk ke teman-teman jemaah Bapak Ana akan kembalikan kepada hal yang paling dekat sama kita Bapak Alhamdulillah di Jakarta terutama Banyak orang-orang yang pengen menikah secara syari Yaitu di visa Laki-laki perempuan Kemudian gak ada musik dan lain sebagainya Cuma kadang-kadang Pada saat pernikahan Ana ketemu sama klien Mereka itu Kalau anaknya udah ngerti Orang-orangnya udah ngerti Itu enak Tapi ketika misalnya Anaknya udah ngerti Orang-orangnya belum Atau kembalikan Orang tuanya udah ngerti Tapi pas dikasok anaknya Anaknya gak mau Pas ditelusuri Ternyata problemnya adalah Anak ini Sama orang tuanya ini Komunikasinya kurang baik Nah ini sebenarnya Komunikasi seperti apa yang harus ditumbuhkan Dari anak dan juga orang tua Sehingga Gak ngomongin masalah pernikahan Apapun itu nanti Dari anak itu kecil sampai anak itu dewasa Mereka bisa nyaman ngobrol sama orang tuanya Di segala hal Karena banyak sekali Mungkin Sedikit lagi Bahwa Banyak anak-anak Yang ketika mereka ketika kecil itu gak mendapatkan perhatian dari orang tua Mungkin mereka merasa Saya masih kurang nih Kasih sayang-sayang dari orang tua saya Sehingga Mereka lebih memilih Kalau saya mau cerita Saya cerita sama teman saya aja Saya tidak menjadikan orang tua saya sebagai Orang yang pertama kali saya minta cerita Mungkin bisa diberikan nasihat ya Masya Allah Di tempat yang banyak orang ini Ada salah satu anak-anak disini Kadang-kadang kita jauh sama anak Ada kuliah Orang tua kalau bicara komunikasi sama anak Yang pertama dengan doa Tadi yang saya sampaikan Kepedulian orang tua sama anak itu Terlihat dari doa yang dia panjatkan Ketika dia dalam doa Bukan nunggu anaknya rusak Baru dia berdoa Kan sebagian orang tua kayak gitu ya Anaknya udah gak benar Dia baru Berdoa lo Selama ini engkau kemana Maka orang tua Andalah selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal Berdoa buat anaknya Yang kedua jalin komunikasi dengan anaknya itu Masya Allah Sejak dia Kecil Orang tua pulang dari masjid Digendong anaknya Dijumpain anaknya Orang tuanya mau berangkat Itu anaknya semua suruh pamit sama orang tuanya Diciumin anak-anaknya ya Kadang-kadang tidur sama anaknya Ngobrol sama anaknya Ada komunikasi yang baik Sehingga orang tua bukan hanya kasih Kulus sama Anak-anaknya gitu Kasih cinta Anak-anak itu perlu perhatian dan perlu kasih sayang Insya Allah ketika orang tua berusaha Untuk menjadikan keluarganya itu Yang nomor satu Bicara yang lainnya Itu nomor dua Jadi kewajiban contoh nih Kewajiban berdakwah itu Kewajiban semua orang Fardu kifaya Kalau sudah ada yang berdakwah yaudah selesai Kewajiban mendidik anak kita Kewajiban siapa? Bapaknya Bapaknya Sama ibunya Maka takkan seorang tahu dengan kewajiban dia Kemudian dia mencari harta yang halal untuk keluarganya Dan dia menyisihkan waktu buat anak-anaknya Jadi ketika masuk rumah itu Dia anak kadang-kadang diingatkan sama istri anak Anda kadang-kadang masuk rumah itu Pegang handphone Istri yang ngasih itu Bang Astagfirullah Ya Anda taruh itu Baikkan Anda berusaha namatikan itu handphone Supaya kita bisa komunikasi Sama anak-anaknya Mainlah sama anak-anak Khususnya ketika mereka masih kecil Ada salah satu Orang besar Dia kerja di PBB Orang Indonesia Anda dapat cerita Dia ngasih nasihat sama sohibnya Kata dia Engkau itu dekatlah sama anak-anak yang masih kecil Nanti ketika dia sudah dewasa Engkau sudah pensiun Engkau ingin dekat sama mereka Engkau ditinggal sama mereka Dia sudah punya kawan sendiri Selamat tinggal Maka banyak orang tua ditinggal sama anak-anaknya Apa penyebabnya Dia dulu yang meninggalkan anak-anaknya Ketika anak-anak butuh bapaknya Sang bapak tidak ada Suatu saat ketika bapaknya butuh sama anaknya Sang anak mengatakan Afan ayah Anak lagi ada pertemuan Afan ayah Anak lagi ini Lagi ini Lagi ini Ditinggal Maka mumpung Engkau masih Anak-anaknya masih kecil Ini berusaha untuk mendekatkan diri sama mereka Sehingga anak-anak jadi dekat sama orang tuanya Seperti itu Kemudian kalau malam hari Dilihat anak-anaknya yang masuk kamar Dilihatin mereka Usahakan makan bareng sama anak-anak Mungkin Tradisi makan bersama ini mulai hilang Engkau harus keluar rumah Engkau harus Makan ke warung Apa enggak Paling enggak Kalau mau beli sesuatu Makan bareng-bareng Dan Sesekali Nasihat anak Sesekali Anto mungkin sepekan sekali Sepekan dua kali Makan Satu piring Makan satu piring Pakai nampan besar tuh Sudah makan Karena kan kita sekarang makannya itu Piringnya sendiri-sendiri kan Meja makan gitu ya Apalagi yang orang-orang fulus Meja makannya sampai Lima meter Sang bapak di pojok kanan Si ibu pojok kanan Anaknya cuma dua Di tengah Ya Mulai makan Mulai Jadi kayaknya hidup hanya untuk makan Sesekali tadi Makanya apalagi yang baru nikah ya Yang baru nikah Usahakan di rumah hantum Satu piringnya Supaya selalu makan berduaan gitu kan Makan berduaan Iya Masya Allah Usahakan itu Karena Ada banyak problematika Yang diselesaikan di meja makan Maka jadikan meja makan itu tempat hantum Memecahkan segala dinding Yang memisahkan hantum sama anak-anak ya Hantum dapat sesuatu yang enak ya Padahal ini enak Terus-terus jalin hubungan Sesekali Enggak harus selalu ya Kadang-kadang bapak itu memang Ya anak sendiri Anak sendiri Dibilang sibuk Super sibuk ya Super sibuk Tapi sempet Makan sama anak-anak Seperti itu Lomba makan sama anak-anak Kadang-kadang kalah Terus kalau bicara Pernikahan yang syari'i Apa syaratnya Menikah Ada pengantin Dua calon pengantin Terus Ada wali Wali Ada saksi Dua saksi Dan juga ada Ijab kobul Mahar Ijab kobul ya Seperti itu kan Kenapa hantum tadi ngomong Gak mau dipisah Dipisah Ada urusan dipisah Nika itu cuma itu Kita yang bikin ruwet Ini orang-orang WO ini Yang bikin ruwet Cuma cukup Tujuh itu Antum butuh Gedung ya Sampai orang kanya Ana masih tanya Gedungnya siap Apa enggak Kesian tuh anak-anak tuh Apaan gedungnya Tanggal sekian Full Sampai bulan ini Kesian nih anak Pak Ana ini mau kawin Itu yang mau pesta Sapa terserah lah Yang penting Ana dinikahkan dulu Seperti itu kan Gak wajib kan resepsi ini Iya Kayaknya WO perlu dibubarkan Nanti Jangan Iya Jadi kalau bicara Walima Walima itu sunnah Walima itu sunnah Sangat dianjurkan sekali Tapi memang Nah ini harapannya Ana ketemu orang WO ini Antum bikin konsep Pernikahan Yang murah Berkah Sering kena sampaikan Kalau sudah Akad nikah Bismillah Ada bakso lewat Bakso Bakso Yuk ini walima Ana Bismillah Walima bakso Cuma gak laku Akhirnya Antum Kalau kayak gitu Ada sate lewat Sate Jama'at di masjid Pulang dari masjid Jama'at masjid Mampir ke rumah Ana Antum sampai rumah Ada apa bang Undang-undang Ini walima Buat anak kita Lu anak gak masak Tenang Online Kirim Gak ada yang susah Gitu loh Kita yang bikin susah Kita yang bikin susah Maka harapan Ana Ya coba Antum bikin konsep Pernikahan yang benar-benar Berkah Buat mereka Yang Mukholafat syariahnya itu Bisa dihilangkan Bismillah Barakallah Baik Sekarang saatnya kita Untuk Ngobrol Sama Rekan-rekan jamaah Ya Yang persilakan mungkin Satu dari ikhwan dulu Nah Ustaz Mungkin Antum yang bisa Milih Ustaz Siapa nih Atau Ana yang milih Atau gimana Antum yang pil Yang tadi semangat Insya Allah Muka-muka yang rada-rada Berbahasa Baik Yang mana nih ya Aduh Ana biung juga nih Yang Bapak yang itu ya Silahkan Iya Iya Pak Bapak Iya Bapak Silahkan ke mikrofon Bapak yang mana Yang gendong anak Bukan Oh yang ini ternyata Ya silahkan ke mikrofon Sebutkan nama Kemudian Doki Sili Kemudian pertanyaannya Nama Ana Rizky Fajar Ana dari Jakarta Utara Dari mana Jakarta Utara Jakarta Utara Ada beberapa pertanyaan Oh jangan beberapa Satu 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 Ana bekerja di bidang Konstruksi Atau proyek Terkait harta haram Yang tadi dijelaskan Di tempat Ana Di tempat Ana itu Praktek uang pelicin Atau tips itu Halum rastat Dari kalangan atas Sampai dengan Orang lapangan Sikap seperti apa Yang harus Ana lakukan Semisal di lapangan Ana sebagai Hanya penyampai uang Atau Ini yang udah Dititipkan dari atasan Untuk disalurkan Kepada yang bersangkutan Dan apa hukumnya Syukran Jizakallah Baik Mungkin kepada Ibu-ibu Dan juga Bapak ya Bapak anak kecil Untuk bisa dikondisikan Terlebih dahulu ya Selama kita masih Acara kajian Agar lebih tenang Ya Ya Masya Allah Jadi jamaah Uang pelicin ini Ana punya sepupu Kemarin kita lagi ngobrol Tentang banyaknya Sistem yang tidak Baik dalam Mencari rizki yang ada Dia cerita Dia dari kampung Dari Jember Sempet dia kerja itu Di Cilingsi Dia kerja di Cilingsi Di satu proyek Waktu itu Entah proyek Ana Ana lupa Jadi setiap nanti Ada pengurukan tanah Datang Seperti itu Kan laporan Dia nyatet berapa Ini itu Dia polos Tau-tau Supirnya datang Anu Pak Loh apa ini Kata dia Dia kan gak tahu Enggak biasa Sama yang sebelumnya Oh Alhamdulillah Kata dia Nanti datang lagi Kayak gitu terus Akhirnya Setiap kali Dia lihat Trak datang Oh Fulus Alhamdulillah Mulai saat itu Dia ngomong Ana gak ngecek Lagi Dengan adanya uang itu Yang biasanya Ana cek Sebanyak apa Ini dan itu Enggak lagi Karena terbiasa Bayangkan dia Dia yang Tidak Yang dia kerja Mau halal Tapi karena sistem itu Memaksa dia harus Lakukan Apa yang harus dilakukan Ya Ditolak Ya gimana Nanti Ana dipecat Kehawatiran Kehawatiran Kalau Kita putus Selama Selama gak ada Terpaksaannya Berbeda Kalau itu Hak kita yang Diambil Sama orang Kalau Untuk gak bayar Ana gak Kasih Mau gimana lagi Kita ngambil Hak kita Tapi kalau Sudah seperti itu Enggak Itu sudah Sistem yang Kita mengikuti Yang kadangkala Kita berpikir Kalau gak Seperti itu Enggak Bisa Ana denger Dari satu orang Dipekan baru Dia cerita Semoga cerita Ana gak salah Dia sukses Akhirnya Dia ngomong Waktu itu Kita punya Proyek Untuk Bikin Bukan bikin Untuk nyambung Pipa gas Itu nilai Proyeknya 100 miliar Dia kirim orang Ketemu langsung Sama dirutnya Pada waktu itu Entah dirut Pertamina Atau apa Setelah ngobrol Ditanya Saya mau dikasih berapa Biasalah Muraikan pertanyaan Saya mau dikasih berapa Dia sampaikan Enggak ada Kita akan kerjakan Sesuai dengan Kami tawarkan Sudah seperti itu Enggak bisa Ya sudah Kalau memang kami Enggak bisa Kami minta maaf Sudah pulang Besok ditelepon Proyek ini buat kamu Ketika seorang itu Menyerahkan kepada Allah jamaah Misalnya sih Kalau memang bukan Rizki Antum mau nangis Darah Enggak akan Antum dapat Tapi kalau Rizki Antum Antum tidur-tiduran Dibangunin Mas Ada paket Paket apa Ketanya Paket Masya Allah Kiriman Enggak tahu Kalau Rizki Wallah Rizki itu Anak kemarin Anak 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 kemarin Di Jember itu Ditelepon Sama seorang Ustaz Ada paket Masuk STDI Kampus ini Lima paket besar Atas nama Antum Punya siapa ini Soalnya kadang-kadang Dikirim atas nama Ana Tapi buat Kampus gitu Ana gak tahu Dari siapa Ana datang Kesana Ana coba Dibuka Siapa paketnya Ana lihat ada Nomor handphonenya Ana WA Enggak dijawab-jawab Oh Ana lihat ada Satu tanda Kayaknya dari Fulan ini Fulan ini Gak ketemu Ana mungkin Lima tahun Ketemu Ana Pas lempar jumrah Kemarin Ana WA Dari Antum Iya Ustaz Mungkin Antum Buat Ya santri-santri Antum lah Yang Kunjungi Antum Pulang haji Subhanallah Ana itu dikirimin Sejadah Seratus Eksempler sejadah Itu langsung Ana bisa bagi-bagi Kan semua tanya Ustaz mana Oleh-oleh hajinya Kita ini Punya tetangga banyak Gak mungkin Bawa banyak Oleh-oleh haji Itu orang Masya Allah Itu rizki yang Tidak disangka-sangka Selesai Semuanya dibagikan Makanya ketika Kita yakin Allah akan kirim Kalau rizki Antum Jangan takut Cuma kadang-kadang Kita khawatir Khawatir Soalnya kita berpikir Gak bisa Kau gak kayak gitu Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kemana iman Antum Bahasanya Allah itu Kau mau menentukan Sesuatu kun Selesai Baratulah Mungkin sekarang kita ke Area akhwat Yang sisi sebelah Kiri Ya silahkan Dari akhwat Mungkin ada pertanyaan Dipilih mungkin Salah satu Ya Sisi kiri saya Silahkan Sebutkan nama Domisili Kemudian pertanyaannya Baik Saya Agnes Saya berasal dari Kota Serang, Banten Baik Ustadz Yang saya mau tanya adalah Bagaimana cara Memberi nasihat Atau menghibur Hati pasangan Yang kemungkinan Apa Kemungkinan dia memiliki Luka masa kecil Dari orang tua Atau keluarganya Sehingga dia selalu Bersedih Dan bahkan Kadang enggak Untuk bertemu Dengan keluarganya Sehingga itu Terkadang Berefek ke dalam Ruah tangga Dan membuat Saya juga sering bersedih Atas kesedihannya Ustadz Syukran dan afwan Mbak Agnes Diulangin lagi Tarik nafas Supaya Ustadznya Ini bisa denger Dengan Iya Bismillah Bagaimana cara Menasehati Pasangan Yang kemungkinan Memiliki Luka masa kecil Dari orang tua Atau keluarganya Yang membuat Dirinya Selalu bersedih Sehingga itu Terkadang Berefek ke dalam Rumah tangga Yang Semisal ada Acara keluarga Beliau Enggan Untuk bertemu Keluarganya Ustadz Seperti itu Terima kasih Masya Allah Jemaah Buat yang bertanya Tidak ada Sesuatu yang Lebih dari Sesuatu yang Lebih disukai Syaitan Daripada Membuat seorang Muslim bersedih Dia berusaha Membuat seorang Muslim itu Bersedih Kenapa Seorang Kalau bersedih Dia akan jadi Orang yang Tidak produktif Maka Nabi Berdoa Mengatakan Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Hammi Wal Hazan Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari kesedihan Masa lalu Dan kegalauan Masa yang akan Datang Karena tadi Orang ketika Bersedih Seperti yang disebutkan Sudah Dia diam Dia merenung Jadi tidak produktif Dan syaitan Sukses Disini Ibnu Hibban Al-Busti Pernah mengatakan Alal Aqin An-layaktam Fa'innal Ghamma Layanfa Seorang yang berakal Itu gak boleh Berlalu-lalu Dalam kesedihan Karena kesedihan Itu Layanfa Gak ada Gunanya Gak ada Manfaat Maka bagaimana Cara menghibur Seorang suami Sampaikan Kepada suami Boleh jadi Allah Menetapkan Bagi engkau Kedudukan Yang tinggi Di akhirat itu Yang tidak Dapat Didapatkan Dengan Amalan Tapi Dengan Kesabaran Maka Kata Nabi Sallallahu Sallam Apabila Allah Sudah Mencatat Menetap Seorang Hamba Kedudukan Di akhirat Yang amal Gak bisa Nyampe Kesana Maka Allah Kasih Balak Kemudian Sampaikan Kepada Dia Bahwa 50.000 Tahun Sebelum Penciptaan Langit Dan Bumi Kata Allah Tidak Ada Satupun Musibah Yang Terjadi Di Muka Bumi Ini Musibah Umum Yang Semua Orang Merasakannya Awfi Anfusikum Atau Musibah Itu Menimpa Dirimu Secara Personal Hanya Engkau Yang Dapat Musibah Melainkan Itu Sudah Dicatat Sama Allah Sebelum Allah Tentukan Sudah Ada Catatan Ketika Allah Jelaskan Ini Agar Engkau Tidak Bersedih Sesuatu Yang Luput Dari Engkau Kenapa 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 Katakan Qadarullah Wa Masya Kalau Engkau Sukses Juga Katakan Qadarullah Ini Juga Dari Allah Allah Sudah Tetapkan Buat Kita Maka Kuatkan Suamimu Dengan Seperti Itu Dan Ajak Dia Solat Malam Yang Terakhir Ajak Dia Melihat Orang Orang Yang Lebih Parah Ujiannya Buat Dia Soalnya Ada Sebagian Di antara Kita Yang Merasa Dia Yang Paling Susah Dia Yang Paling Parah Enggak Banyak Orang Orang Yang Lebih Susah Mungkin Seperti Itu Dan Kasih Doa Tadi Ajarkan Kepada Dia Doa Nabi S.A.W. Allahumma Inni A'udhubika Minal Hammi Wal Hazan Wa A'udhubika Minal Ajzi Wal Kasal Wa A'udhubika Minal Jubni Wal Bukhal Wa A'udhubika Minal Ghalbat Didain Wa Kahri Rijal Jadi Tidak Ada Obat Yang Lebih Manjur Daripada Berdoa Memohon Kepada Allah Baik Selanjutnya Kami Bersilakan Dari sisi Sebelah Kanan Ahwat Untuk Bisa Memberikan Pertanyaan Silahkan Yang memiliki Pertanyaan Sebutkan Nama Domisili Dan juga Pertanyaan Sisi Sebelah Kanan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Lutfiah Dari Kemayoran Bisa Lebih Dikencangan Lagi Suaranya Dari Lutfiah D. Kemayoran Alhamdulillah Ustadz Saya Dengan Umur 41 Tahun Dilahirkan Dari Agama Katolik Sampai Sampai Umur Saat Ini Saya Tidak Mengenal Kedua Orang Tua Saya Dengan Wujud Yang Nyata Ustadz Yang Saya Tanyakan Rasa Ketakutan Yang Luar Biasa Karena Anak Tidak Pernah Mengerasakan Bonding Pelukan Dan Seperti Layaknya Seorang Orang Tua Alhamdulillah Allah Kasih Anak Tiga Anak Yang Saat Ini Anak Berustah Mendapatkan Rezeki Yang Halal Ustadz Yang Yang Saya Yang Anak Tanyakan Afwan Diulangin Lagi Kayaknya Pendengaran Anak Sudah Berkurang Mungkin Bisa Lebih Pelan Lebih Pelan Dan Tapi Suara Lebih Kencang Silahkan Bismillah 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 Anak Dilahirkan Dari Orang Katolik Umur Anak 41 Tahun Sampai Saat Ini Anak Tidak Pernah Melihat Kedua Orang Tua Ana Nah Rasa Ketakutan Yang Ana Tidak Pernah Melihat Orang Tua Tapi Tau Sama Orang Tuan Tidak Pernah Sama Sekali Tidak Tau Juga Tidak Pernah Alhamdulillah Allah Kasih Ana Tiga Ana Dan Punya Perasaan Yang Apa Ya Ustadz Ya Karena Ana Tidak Pernah Merasakan Pelukan Kasih Saya Orang Tua Hanya Belajar Dari Teori Ustadz Nah Apa yang Ana Yang Baik Ana Lakukan Untuk Bisa Memestabilkan Atau Menormalkan Sebagai Seorang Ibu Untuk Mencetak Anak Menjadi Baik Di Mata Allah Ustadz Nanti Bekerja Juga Alhamdulillah Ibu Rumah Tangga Ustadz Alhamdulillah Anak Insyaallah Dengan Ijin Allah Udah Penghapal Kur'an 20 Ustadz Masyaallah Mabruk Mabruk Barak Allah Mohon Doanya Ustadz Trik Apa Yang Bisa Ana Lakukan Sebagai Seorang Ibu Yang Untuk Menjalankan Di sisa Umur Ana Untuk Bisa Membing Anak Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Iya Semoga Anti Tidak Sendirian Banyak Mungkin Yang hadir Di tempat Ini Juga Yang Enggak Kenal Semua Orang Tuanya Dan Itu Menjadi Anugerah Allah Buat Dia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Tidak Ada Seorang Yang Dilahirkan Melainkan Dilahirkan Di atas Fitrah Kedua Orang Tuanya Yang Membuat Anak Itu Jadi Yahudi Jadi Nasrani Jadi Majusi Itu Kedua Orang Tuanya Maka Tadi Kalau Anti Disebutkan Anti Lahir Dari Kedua Orang Tua Yang Katolik Tapi Anti Enggak Pernah Melihat Keduanya Ini Merupakan Ni'mat Dari Allah Yang Harus Anti Syukuri Boleh Jadi Kalau Anti Hidup Bersama Mereka Nanti Akan Jadi Katolik Seperti Mereka Tapi Allah Berikan Jalan Itu Buat Anti Agar Anti Bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Hidayah Kalau Bicara Bagaimana Seorang Yang Tidak Pernah Merasakan Kasih Sayang Orang Tua Kasih Sayang Seorang Ayah Dan Seorang Ibu Yang Mungkin Dia Hidup Dengan Orang Lain Sebenarnya Wanita Itu Punya Perasaan Kasih Sayang Sudah Allah Berikan Dalam Dirinya Sehingga Anti Selain Belajar Ia perlu Menyalurkan Kasih Sayang Makanya Antum Melihat Ada Orang Tidak Punya Anak Kasih Sayang Disalurkan Kepada Siapa Kucing Iya Dia Punya Perasaan Itu Punya Dia Ingin Salurkan Kemana Dia Pelihara Kucing Kadangkala Yang Tidak Beriman Pihara Anjing Mungkin Dia Punya Perasaan Itu Maka Untuk Menyalurkan Itu Dengan Anti Sudah Punya Anak Tiga Insya Allah Salurkan Tadi Perasaan Kasih Sayang Tersebut Dan Belajar Kalau Bicara Belajar Ini Juga Ada Dengan Teori Karena Tidak Semua Tradisi Dan Budaya Itu Baik Pernah Nabi Mencium Salah Satu Cucuk Datang Orang Badui Dia Mengatakan Kalian Nyiumin Anak Anak Kalian Ini Salah Satu Pemuka Kaum Ya Aku punya Anak Sepuluh Satu pun Tidak ada Yang aku Cium Itu Bicara Budaya Dan Tradisi Kadang-kadang Ada yang Berpendapat Mencium Anak Itu Menunjukkan Kelemahan Yang Kau harus Jaga Image Sama Anakmu Supaya Anakmu Menghormati Engkau Tidak Kata Nabi Sallallam Man Layar Ham Layur Barang Sama Yang Tidak Mengasihi Maka Dia Tidak Dikasihi Jadi Mencium Itu Tanda Kasih Sayang Kepada Anak Anak Kita Mungkin Seperti Itu Buat Ibu Dan Terus Berdoa Mohon Sama Allah Ditetapkan Di atas Agama Allah Ini Kalau Orang Tuanya Bisa Dicari 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 Orang Tuanya Kenapa Karena Bagaimanapun Anak Ini Punya Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Kandung Walaupun Non Muslim Maka Kata Allah Dampingi Keduanya Dalam Kehidupan Dunia Dengan Cara Yang Baik Maka Bisa Dicari Sebagian Orang Tua Anak Yang Meninggalkan Anak Posisimu Bagaimana Tetap Anak Kalau Mungkin Tidak Merasakan Kasih Sayang Engkau Merasakan Kasih Sayang Cuma Engkau Lupa Kasih Sayang Ketika Diperut Ibundamu Kasih Sayang Ketika Lahir Ketika Mungkin Disusui Beberapa Jam Beberapa Menit Ini Tidak Ada Dalam Ingatan Sebagian Kita Maka Sebagian Anak Tidak Merasakan Kasih Sayang Orang Tua Engkau Merasakan Tapi Engkau Lupa Sehingga Perlu Diingatkan Barak Allah Mudah-mudahan Selalu Istiqamah Dan Matih Husun Mungkin Satu Penanya Terakhir Dari Ikhwan Masya Allah Bapak Ini Silahkan Pak Bisa Ke arah sana Pak Satu Penanya Terakhir Sebelum Kita Tutup Silahkan Sebutkan Nama Domisi Li Dan Juga Pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nazar Dari Cikarang Ustadz Ini Kadang Ada pertanyaan Juga Dari Teman-teman Ada Di rumah Tangga Ada Suami Atau Istrinya Suami Terutama Dia Sudah Mulai Hijrah Mulai Baca Quran Senang Mulai Ibadah Sunnah Tapi Di Sampingnya Istrinya Belum Mengikuti Kadang Mungkin Istrinya Belum Berhijab Mungkin Nah Ini Bagaimana Kalau Sebagai Suami Saya Pernah Dengar Cramah Ustadz Di Salah Cramah Pendek Suami Tidak Akan Pernah Bisa Masuk Suruga Tanpa Dihisap Istrinya Nah Nah Itu Bagaimana Apa Dia Harus Bersabar Dengan Mengajarkannya Atau Ya Dia Nyerah Gitu Oh Gimana Bikin Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Cerita Mau Nyerah Sudah Nah Jama'ah Rahimah Allah Alhamdulillah Al-Ni'mat Al-Islam Segala puji Bagai Allah Al-Tah Ni'mat Islam Wa Al-Ni'mat Sunnah Ni'mat Kita bisa Menjalani Agama Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W. Tadi Pertanyaan Yang disebutkan Menarik Ya Karena Fenomena Ini Ya Muncul Di akhir-akhir Masih ingat Kapan Jilbab Muncul Di Indonesia Siapa yang ingat Tahun Tahun 90 Kasih hadiah Nah Tahun 8-9 90 Itu Masih ingat Anak-anak SMA Yang dikeluarkan Dari sekolah Gara-gara Pake jilbab Bayangin ya Pada masa itu Kepala sekolahnya Muslim Gurunya Muslim Menteri Pendidikannya Muslim Presidennya Muslim Seorang Muslim Pakai jilbab Dikeluarkan Dari sekolah Ada 300 Kalau anak baca Enggak 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 Lupa Jadi Perjalanan Hijrah itu Alhamdulillah Sejak tahun 90-an itu Mulai kita Lihat Mulai Di akhir-akhir Masya Allah Dengan adanya Media Tadi Antum bisa Melihat Berbagai macam Hidayah Yang sebelumnya Sulit Kalau gak ke masjid Gak dapet Hidayah Sudah Dulu itu Kajian Ya datang ke masjid Kalau gak ke masjid Sampai mati Gak dapet Kajian Sekarang Di mobilmu Di rumahmu Di kantormu Di mana Udah dapat Alhamdulillah Sehingga Banyak yang Hijrah Cuma Kadang ke masjid Yang hijrah Istrinya Dulu Suaminya Belum Hijrah Kadang ke masjid Suaminya Dulu Istrinya Belum Hijrah Apa yang harus Dilakukan Yang pertama Memperbaharui Taubat Ibnu Qayyim itu Menyebutkan Ada orang yang Sudah Taubat Tapi dia Lupa Bertobat Dari Menunda Tobat Kita kan Diperintahkan Kalau berbuat dosa Segera bertobat Kita berbuat dosanya 20 tahun yang lalu Kita nunggu Nanti 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 Baru Tobat Tahun 1445 Hijrah Padahal kita tahu Itu dosa Sudah dari dulu Berarti ada fase Menunda Tobat Yang panjang Sekali Yang seharusnya Kita bertobat Kepada Allah Maka disitu Seorang suami Dia benar-benar Memperbaiki Taubat Kemudian Ada taubat Lain lagi Mamanya taubat Dari memilih Istri yang salah Dulu memang Anak ketika Menikah Tidak benar Boleh jadi Seperti itu Sedangkan Nabi Menuruh kita Memilih Istri yang soleha Kita enggak Kita memilih Istri Oh aduh Dulu memang Berantakan Semualah hidupnya Kadang-kadang Membangun rumah Nah Ya udah Bertobat Perbanyak Terbanyak istighfar Mohon ampun Sama Allah Kemudian Setelah kita bersih-bersih Diri kita Baru kita Ke istri kita Ajarin istri Yang paling ringan Apa Makna dua Kalimat syahadat Jangan disuruh Jilbab dulu Kadang-kadang Dia belum benar Imannya Solatnya Kadang-kadang Belum benar Masih telat Kadang-kadang Enggak solat Puasa Enggak pernah Bayar hutang Ada yang seperti itu Puasa Rumah Alhamdulillah Tapi hutang Enggak pernah dibayar Ada yang kayak gitu Maka tadi Perbaiki dari yang Paling wajib Berkaitan dengan Iman Dua kalimat Syahadat ini Ceritakan tentang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian setelah itu Solatnya Diperbaikin Setelah itu Imannya Kalau sudah kuat Insya Allah Yang lainnya itu Nyusul Makanya Kalau kita lihat Jamaah Orang Kalau sudah imannya Kuat Disuruh Apa aja Nurut Tapi kalau imannya Belum benar Disuruh yang ringan Enggak dikerjain Maka tadi Antum kuatkan Keimanan istri Ajak ziarah Kubur istrinya Ajak ziarah Ketempat-tempat Bencana Ajak ziarah Ketempat-tempat Yang orang sakit Parah Agar lembut Hatinya Kalau kita hidup ini Bukan untuk bersenang-senang Kemudian setelah itu Tadi diajak Baca Quran bareng Naji bareng Pelan-pelan Semoga dapat hidayah Kalau terakhir Terakhir Jamaah Gak bisa Pisah ranjang Nabi Allah Yang mengatakan Kata Allah Dan wanita-wanita Yang kalian khawatir Mereka gak taat Gak nurut Sama kalian Ba'iduhunna Kasih nasihat dulu Waktu habis Siapa yang nulis Disini Belum selesai Jamaah Mana yang nulis Ini usah Telum selesai Habis waktunya Nah Tapi mana Sudah Jamaah Nah Fa'iduhunna Yang pertama itu Kasih Nasihat Tadi Dengan cara yang baik Diajak datang kajian Macem-macem Setelah itu Tetap gak mau Yang kedua Wah Juru Pisah ranjang Supaya Istri ini Tahu Suaminya serius Soalnya Kadang-kadang Istri itu Merasa Suamiku Butuh Sama aku Pagi ini Kasih nasihat Ntar malam Digodain Aku sama dia Akhirnya Gak didengerin Nasihatnya Tapi ketika Suaminya serius Dan ini resiko Resiko Istri Bila jadi Gugat cerai Nanti Seperti itu Nabi Di tahun Kesembilan Hijriah Kira-kira Setahun Sebelum meninggal Dunia Beliau itu Mungkin Bahasa kerennya Sekarang Meredesain Hidup beliau Bersama keluarganya Semua Istrinya Sembilan itu Diboykot Nabi Berilah Tidak mau Ngumpulin Mereka semua Sudah Ditinggal Semua Nabi tinggal Di sebuah Rumah Di dalam Sebuah Kebun Tinggal Selama Satu bulan Setelah itu Nabi turun Ke rumah Istrinya Satu persatu Sampai Tersebar Berita Di kota Medina Rasulullah Menceraikan Istri-istrinya Padahal Enggak Nabi datang Ketempatnya Aisyah Membacakan Firman Allah Di surat Al-Ahzab Ayat 28 29 Allah Mengatakan Ya ayuhan Nabi Wahai Nabi Katakan Kepada Istri-istrimu Kalau kalian Mengingitkan Kehidupan dunia Kemewahan dunia Kenikmatan dunia Kelezatan dunia Fata'alain Kalian kemari Aku kasih harta Aku kasih pesangon Lalu aku akan Ceraikan Kalian Berceraihan yang baik Sudah Gak bisa dilanjutkan Rumah tangga Dimana mungkin Ini mau ke dunia Ini mau ke akhirat Kalau yang kalian inginkan Adalah Allah Rasulnya Kehidupan akhirat Sesungguhnya Allah Menyediakan Bagi yang berbuat Baik diantara kalian Pahala yang besar Sekali buat kalian Ternyata Istri Nabi Semua milih Nabi Jadi kadangkala Kita suatu saat Perlu Kalau memang Istri kita gak Nur Sudah Dimana dengan Anak-anak nantinya Barang siapa Bertakwa kepada Allah Pasti Allah Kasih solusi Pasti Kalau ngomong sama Allah Pasti Allah Kasih solusi Kalau bertakwa kepada Allah Tapi kan kadangkala Aduh Gimana nanti Anak-anak Gimana kalau ibunya Gak nurut Ibunya soalnya Gak benar Gak jadi contoh Yang baik buat anak-anak Bukan malah benar Anak-anak Kita bicara dimulai Dari rumah Kalau ibunya Kayak gini terus Yang ada Bapak ibu Ibu terus Atau berhenti Gak ngasih nasihat lagi Sang bapak sudah tadi Aduh nyerah Ya kalau nyerah Bungkus sudah Bismillah Bapak sudah Kayaknya gak bisa Lanjutkan Ke bapak mertua Ini bungkusan Bapak sudah Mau gimana Dan jangan dikatakan Oh dolim Bukan Perceraian itu Kadangkala solusi Dan boleh jadi Sang istri Ketika bercerai Dia jadi orang baik Nantinya Wallahu alamu Ini terakhir Anda tutup Masih ada waktunya Baik Kejadian di Swiss Nah Kejadian di Swiss Ada seorang muslim Nikah sama wanita Dari Swiss Non muslim Akhirnya masuk Islam Masya Allah Masya Allah Istrinya belajar Islam Jadi Islam benar Akhirnya istrinya Gugacar ya Sama suaminya Karena suaminya Islamnya gak benar Islam-Islaman doang Artinya muslim Muslim dari lahir gitu ya Tapi gak taat Ini itu Istrinya gak mau Karena istrinya udah jadi Muslimah yang benar Akhirnya dia gugat cerit Sampai seperti itu Barakallah Masya Allah Ustaz Dengan selesai yang pertanyaan tadi Selesai Alhamdulillah Ana sakit kuping ana Dari tadi ya Masya Allah Baik Baik buat teman-teman semua Mungkin sedikit Kesimpulan yang bisa kita tangkap adalah Bahwa dengan memulai dari rumah ini Kita perlu Memunculkan keimanan Agar kita bisa menjadi pasangan Pasangan yang baik Pasangan yang soleh dan solehah Dan dari pasangan Suami istri yang baik ini Bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah Dan tentunya Suami memberikan naungan Dan istri pun juga BEEP BEEP Sampai jumpa di video selanjutnya